Assalamualaikum Wr Wb Itu semua bisa dilewati madu palsu Warnanya bagus Kemudian Teksturnya sama Juga ada sedikit busanya ke asli Padahal ini jambur sudah Soda kue Barang ini kami dapat dari Tengkulak besar Yang dia menawarkan madu asli kepada kami Katanya sih Cuman ini saya tes terlihat hasilnya negatif Hasilnya ini palsu Kemudian Kalau untuk tes semut Tes apa itu semuanya untuk kekentalan saja Dan semut Itu justru madu asli suka Karena makanan yang terhasil dari alam Semut pasti suka Terpanggil oleh aromanya Sedangkan madu palsu tidak ada aroma sama sekali Bahkan aromanya kayak Kayak tape Gak suka itu semut Nah ini kita cek madu kita Madu asli produk kita sendiri Ternak kita sendiri Dengan madu Yang beda di pasaran Ini dengan Ada Ijin edar Dan ada izin Cek lab Subhanallah Barang seperti ini pakai cek lab Dinyatakan asli Tapi jika dites Ini saya perunjukkan kepada Jendengan-jendengan semua Sebenarnya kita sediakan kompor Sama sendok Ini madu yang Yang palsu Sampai mendidih Silahkan lakukan dengan madu-madu Anda yang di rumah semuanya Cek Kalau madu palsu Dia nanti akan jadi permen Karena ini sebenarnya adalah Bahan dasar permen Bahan dasar permen ini Untuk Apa ya Karena hari ini murah Ini hanya 7.000-8.000 per kilo Kalau belah pasir kan 12.000-19.000 mahal Nah ini cukup 7.000 Nah sudah dapat 1 kilo Makanya Kenapa kok Provisi permen Pakai Permen Apakah ihan ini Karena untuk Untuk lebih murah Ini terbuat dari Fermentasi gaplak Fermentasi gaplak Segmen kedua Kemudian ini sekarang Madu kita Bismillah Bismillah Ini madu kopi Kita cek Sampai mendidih Sampai mendidih Mendidihnya kalau asli itu semut Semut gitu Tidak langsung berbusa-busa Semut dulu Pelan-pelan dulu Nah baru mulai Nah baru mulai Sampai berbusa-busa Sampai berbludat Oke setelah itu Kita dinginkan Ini hasilnya Ini hasilnya Madu asli Masih tetap Hancar Madu palsu Dia jadi permen Jadi permen Ini maaf Maaf ya Saya ga sebut merek Tapi ini Dengan merek ternama Jadi permen Jadi butiran permen Jadi gulali Nah jadi gulali tuh Ini jadi gulali Kalau udah dingin Jadi gulali Jadi permen Bener-bener keras Jadi gulali Jadi permen Ini bisa anda bayangkan Jika masuk ke tubuh Kemudian dia mengeristal Di pembuluh darah Bisa berhenti di otak Di jantung Di ginjal Jadi apa Di otak jadi setruk Di jantung bisa mati mendadak Dan ini yang sering dikatakan Katanya aman untuk diabetes Bohong dusta Ini bahaya untuk diabetes Yang selanjutnya Saya tidak bertujuan Untuk menjatuhkan siapapun Tapi demi kemaslahatan umat Dan kesehatan umat Maaf Jika anda yang paham Ini mencegah Maksud saya ini Mencegah dosa jari Anda berbohong satu orang Anda mendustai satu orang Anda mendustai satu orang Terus keurangan itu juga berdustai Kepada yang lainnya Yang produksi ini Duh saya kesak Belipat ganda Nih Jadi Permen Madu kami tetap Encer Ini cara ngecek madu Asli paling efektif Selain pakai ini Madu ini lolos Mau pakai semut Semut gak dengan Mau kulkas Kulkas gak begu Terus kemudian Yang lain Kita hanya pakai kertas Kertas gak tembus ini Kalau ini malah kertas gak tembus sedikit Kenapa? Karena ini terakhirnya encer Sedangkan madu ancer itu High enzim Demikian Bisa Anda buktikan Di rumah masing-masing Para pelafik Tidak ada niat untuk Mendolimi siapapun Tapi demi kemasalahan umat Yang hak Saya katakan hak Yang baik Saya katakan patih Demikian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!